Robot yang pandai berbicara dalam bahasa Jepang ini diciptakan untuk menemani dan membantu pekerjaan para astronot di luar angkasa. Salah satunya sebagai perantara astronot dan ruang kontrol di bumi. Sementara kembarannya Mirata akan tinggal di bumi untuk menerima segala informasi dari luar angkasa. Teluk-ku-san,こんにちは。 Kirobong,こんにちは。 Terima kasih. Terima kasih. Robot setinggi 34 cm dan berat sekitar 1 kg ini tercipta atas kerjasama Universitas Kyoto, Pusat Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Tokyo serta salah satu perusahaan produsen mobil ternama Jepang Tanggal 4 Agustus mendatang, Hirobo dijadwalkan berangkat ke luar angkasa dengan pesawat Konotori 4 melalui stasiun pesawat luar angkasa Tanegashima dan rencananya akan kembali ke bumi akhir Desember 2014